Di tengah sidang MK yang mulai memanas penyelesaian dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket justru belum ada titik terang. Ini setelah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut belum ada instruksi terkait hak angket ke fraksi PDIP. Sembangat 45 hak angket dugaan kecurangan pemilu yang justru dihembuskan capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo belum terlihat serius. Pasalnya hingga kini tak ada pergerakan dari PDI Perjuangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani justru menegaskan belum ada instruksi dari fraksi PDIP soal hak angket. Usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR Puan menjelaskan jika hak angket adalah jalan terbaik maka akan dilasonakan. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja tapi kan belum ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Penantian atas langkah PDIP memang cukup membuat publik menduga-duga. Hanya selisih satu minggu sebelum pernyataan Puan, Sekjen PDIP Hasto Cristianto menyebutkan dokumen terkait hak angket tengah diulas oleh para pakar dan memasuki tahap penyempurnaan. Dengan persiapan itu sudah direview oleh para pakar dan kemudian tinggal menambahkan hasil dari audit forensik yang kami lakukan oleh dibantu pakar-pakar IT yang akan menyempurnakan. Sehingga ini sudah dibentuk tim khusus karena dengan hasil yang tadi diumumkan oleh KPU itu nanti langsung dari footprintnya kami akan melakukan pengecekan dan kami bandingkan dengan C1 original yang berasal dari C1 plano itu. Disitulah. Wacana hak angket bergulir dari Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan Anies Mohimin yang kemudian turut digaungkan oleh Ganjar Mahfud terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski hingga kini genderang hak angket yang sempat ditabuh belum lanjut bertalu seakan menanti instruksi yang tak kunjung terjadi. Tim Liputan Kompas TV